Ada dua informasi menarik Fahda Indi dan juga Pemirsa, kita awal informasi pertama. Dari kabar Fadli Abel Trohingga, yang merupakan bintang timnas Indonesia U16 di Piala FFU16 2024. Di ajang FFU16 2024 itu, ia berhasil mencetak satu gol atas kemenangan 3-0 dari Singapura di mesin pertama grup A Piala FFU16 2024. Namun, dengan melejitnya prestasi yang dicetak itu, ternyata ada kisah pilu kehidupan yang dialami Alberto. Inilah kehidupan keseharian yang dijalani Alberto yang biasa dipanggil di rumah Fadli bersama keluarganya, yakni ibu dan adiknya di Desa Banjarsari, Kecamatan Turcuk, Bojonegoro, Jawa Timur. Tempat tinggal yang dimilikinya sangat miris tidak layak huni, hanya rumah bedeng berukulan 4 meter dan panjang 8 meter di atas tanah milih perhutani, sehingga sewaktu-waktu bisa dibongkar. Pemain punggung 10 dikenal Alberto Henga, pencetak gol penutup di Biala FFU16 2024, ini dibesarkan ibu kandungnya sebagai single parent. Kerja serabutan dengan membantu tetangga yang membutuhkan jasanya, seperti mencuci piring dan merawat anak. Kini dia bertekad memwujudkan bisa untuk memberikan rumah terbaik untuk keluarganya. Berkat hasil kerja kerasnya, kini Alberto sudah mendapatkan perhatian dari Sekda Pemkap Bojonegoro, Nurul Azizah. Dalam waktu dekat akan dibangunkan rumah. Kita ke informasi selanjutnya, Fahda Indi dan juga Pemirsa. Lapak liar Pasal Loa, sentra barang bekas tertua di Surabaya, ditertibkan Satpol PP Kota Surabaya. Alat berat yang dituangkan ke lokasi sempat kesulitan untuk merobohkan karena sebagian besar barang dagangan milik pedagang belum dirobohkan. Penertiban dilakukan karena para PKL berjualan di bahu jalan dan bukan di dalam lokasi Pasar Loa, Dupa Rukun, dan tidak tercatat dalam PD Pasar. Hal ini menyebabkan kemacetan dan mengganggu akses jalan anak-anak sekolah yang ada di sekitar lokasi. Penertiban PKL itu diklaim dapat menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan Pasar Loa, Dupa Rukun, Kota Surabaya. Itu tadi Fahda Indi, dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke Fahda Indi di studio. Baik, terima kasih. Goldi Gumilang sudah memberikan informasi kabar pilihan dareh dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya juga ada Wanasari dari daerah Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekat-rekat.